Oke bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Waalaikumsalam Biar koneksi kalian gak berat Dan juga untuk mengurangi kuota ya Jadi gak apa-apa kameranya dimatikan Karena tadi saya udah absen kan Udah melihat juga siapa yang udah Membuka kamera dan juga terlihat Udah menggunakan baceragam sekolah Nanti tiba, kecuali pake wifi Boleh lah menggunakan kameranya Karena kalau wifi kan gak terbatas oleh sekolah Baik Sebelum memulai pembelajaran Hari ini mari kita berdoa menurut agama Dan kita percayaan kita masing-masing Berdoa dalam hati, berdoa dimulai Oke berdoa selesai Baik Pembelajaran kita pagi hari ini Yaitu tentang planting machine Sebelum memulai nih Saya mau tanya-tanya dulunya Dari masing-masing steam 1 Sampai dengan steam 6 Dari silakan yang menjawab Ketua kelompoknya saja Oke Dari steam 1 Ketuanya itu Selin ya Kalau gak salah Selin? Hadir? Selin? Mesin penanam ya Kembali juga sudah saya singgung sedikit Mesin penanam Yang pertama kita juga sudah menggunakan Temanya masih menggunakan For different Sebagai toolkit Sebagai alat peraga Sebagai media pembelajaran kalian Untuk matematika ini Baik selanjutnya Nah yang terlihat di layar kalian ini Saya tampilkan Yang terlihat di layar kalian Oke Ini adalah sebuah gambar apa? Ada yang tahu? Halo suara saya Suara saya kok dengar? Dengar pak dengar Oke Ini gambar apa? Mungkin ada yang bisa Membantu saya menjawab Itu tanaman jagung pak Tanaman jagung Oke Bagus Sabri ada dari yang lain? Cuman Sabri doang Di apa? Pohon jagung Pohon jagung Ezi Ya terus Siapa tadi? Jagung itu Jagung Adi pak Ya tadi ya Nurbaiti Oke Pokoknya Tentang perkebunan Dan juga pertanian Gitu kan Saya baca sedikit Narasinya Indonesia Juga dikenal Sebagai negara agraris Negara agraris apa? Pernah gak dengar Kata-kata negara agraris? Pertanian pak Barusan Barusan saya sebut Pertanian pak Lagi long Baca desermat Gitu ya Bisik-bisik Kemudian Sebagian besar penduduk Indonesia Memiliki mata pencarian Sebagai petani Sebagai negara agraris Indonesia memiliki Banyak sumber daya alam Baik di darat Maupun di Baik di darat Maupun di perairan Di sisi lain Untuk menyelamatkan bumi Kita harus mengurangi Pengurangan sumber daya alam Yang kita miliki Ya karena Apa Prinsip sustainability Atau keberlangsungan Karena Perlunya keberlangsungan Makanya kita perlu menghemat Sumber daya yang kita miliki Nanti kita akan ke arahnya ke situ nih Kalau ada sumber daya-sumber daya Itu ke materi IPA ya Mungkin dari pelajaran di SD Ataupun di SMP Juga sering kita Dengarkan Baik Selanjutnya Nah ini Pernah lihat Ini ada di mana Di Batam ini Biasanya Cuman pernah lihat Ada di mana Di daerah Barelang Pak Ya benar Di daerah Barelang Di Pulau Galang ya Namanya Kebun Buah Naga Kenapa saya Mengupamakannya Dengan perkebunan ini Karena sama-sama Dia perkebunan Cuman kan Kalau di Batam Kalau di Batam itu Dia Nggak punya Lahan padi Yang lu Seperti Daerah Jawa Nah makanya Saya Mengupamakannya Dengan Kebun Buah Naga Jadi intinya Tentang perkebunan Dan pertanian Oke Saya baca lagi Narasinya Seperti perkebunan Di daerah Jawa Batam cukup terkenal Dengan cangkul Kalian yang pernah Berkebun Siapa nih Pergi berkebun Yang pernah pergi berkebun Ada Atau menanam bibit apa gitu Bibit toge Atau bibit apa gitu Pak Dira udah hadir Pak Oke Dira udah hadir Silahkan bergabung saja Jadi siapa yang pernah Bergabung Bergabung kan Yang pernah berkebun ini Menanam sesuatu Mamak saya Mamak saya Mamak siapa Ezi ya Orang tua Ezi Iya Pak Oke berarti Ezi Pernah melihat Ibunya berkebun Nah ketika berkebun Manual Menggunakan Misalnya Menggunakan cangkul Gitu kan Zia Iya Pak Oke menggunakan cangkul Nah itu Kita coba Ezi boleh nyalakan kameranya Kita tanya-tanya dulu Sama si Ezi nih Ezi boleh nyalakan kameranya Boleh nyalakan kameranya Ezi mungkin Biar enak ngobrol ya Udah Udah Zee Oke Ezi ketika berkebun itu Ketika melihat orang tuanya Berkebun itu Menggunakan alat apa Cangkul gitu ya Iya Oke ketika menanamnya Itu gimana Menanam Oh ya apa nih Perkebunan apa dulu nih Yang ditanam biasanya Zee Suaranya kurang jelas ya Zee Ini pak Kemarin mama tanam cabai Dekat belakang Dan unsur Para yang belum Efektif Efisien ya Belum efisien Oke ada lagi Ada yang bisa Bantu saya Memberikan ide Selain itu apa Karena adanya hama pak Oke Karena adanya hama Kenapa tuh Hamanya saya beri Hamanya itu bisa Mengganggu pertumbuhan Tanaman yang ditanam Oke Berarti kalau dengan Berarti hama oke ya Boleh-boleh Masalahnya juga Hama yang Hama yang Mengganggu ya Oke ada lagi Kalau dari segi teknologinya Gimana Lebih Kalau di Di kita itu Masih Kebanyakan yang manual Atau yang udah pakai Traktor gitu Kebanyakan sih Manual sih pak Oke Berarti Pembibitan yang manual Gitu ya Yang manual Yang manual Dengan tangan gitu ya Dengan tangan Dengan cangkul Dengan alat-alat tradisional Ada lagi Dari kelompok lain Cuaca pak Cuaca Kenapa dengan cuaca sabri Misalnya Cuaca selalu hujan Jadi Akarnya itu tidak dapat Mampu menyerap Lebih banyak air Jadi Akarnya Mati Oke baik Berarti ada masalah cuaca nih Kita tulis juga nih Ternyata Cuaca itu berpengaruh ya sabri ya Iya pak Cuaca Ada lagi Dari kelompok lain Ada lagi Oke Baik Dari empat ini Dari empat ini Kita coba Merumuskan solusi Supaya kan ada Ada empat masalah nih Yang pertama Penggunaan air Dan unsur hara Yang belum efisien Kemudian Hama yang mengganggu Kemudian juga ada Pembibitan yang Masih digunakan Pembibitan secara manual Kemudian juga ada Cuacanya Nah Kira-kira Solusinya itu Seperti apa Solusinya kita Butuh Butuh apa nih Untuk mengantisipasi Hal demikian Membuat sesuatu Apa nih Kira-kira Supaya Hemat sumber daya Kemudian Supaya Enggak Kalau manual kan capek Supaya lebih cepat Manual kan lama Kita perlu membuat apa Biasanya Kalau dipertanian Tentu mesin pak Siapa nih tadi Nurbaiti ya Audi Kenapa Audi Perlu membuat Mesin gitu ya Oke Audi doang Perlu membuat mesin Oke Iya pak Oke Ada yang bisa Kati ide lagi Mesin disini Maksudnya mesin Seperti apa Robot Gitu kan Atau mesin Apa ya Mesin motor Atau mesin apa Gitu Mobil penanam bibit pak Oke Bikin mobil gitu ya Kalau diri Dia mesin Misinya dalam mobil Ada yang mau buat Kayak helikopter gitu Yang dari udara gitu Gitu kan Kalau dari udara Kira-kira bisa gak Dari udara Menanam bibit Lebih sulit pak Oke Kalau udara Lebih sulit Kita ambil yang gampang Itu membuat Mobil penanam Bibit gitu ya Karena kalau di dalam Mobil itu ada mesinnya Gitu kan Mobil Penanam Dipit Atau planting Mesin tadi ya Oke Nah sebelum kesini Nanti kita akan buat Ada batasan Kriteria dulu Kriteria kesuksesan Dan juga Batasan apa Yang menjadi Batasan Supaya kalian Tidak terlalu jauh Karena kan kita Gak mungkin Membuat Mobil beneran Gitu kan Oke Nah ini keterkaitan Antar ilmunya dulu Saya coba jelaskan Keterkaitan Antar ilmu Kita menggunakan Pembelajaran Masih berbasis Tim Science Technology Engineering Art and Mathematics Untuk science Science IPA Itu adalah Untuk menghemat Penggunaan air Dan unsur hara Lahan pertanian Harus lurus Sehingga 8 pak 8 Gerak lurus Beraturan Sedikit ya Saya coba review Kalau yang namanya Gerak lurus Kan ada dua Gerak lurus Beraturan Dan satu lagi Apa ya Kalau udah belajar Tidak beraturan Gerak lurus Tidak beraturan Yang lebih tepat apa Gerak lurus Beraturan Ada dua Yang pertama Dia gerak lurus Apa Gerak lurus Kalau tetap Percepatannya Tetap Dia gerak lurus Beraturan Tapi nanti Dia ada Percepatannya Tapi percepatannya Tetap Disebut juga Dengan gerak lurus Berubah Beraturan Iya Jadi satu Gerak lurus Beraturan Sama lagi Gerak lurus Berubah Beraturan Jadi kira-kira Mobilnya itu Kalian mau Buat gerakannya Itu stabil Kecepatannya Tetap Atau tiba-tiba Nanti jalannya Pelan Sebentar Nah Kalau gerak lurus Beraturan Kecepatannya Dia tetap Sementara Kalau Dia Percepatannya Itu Enggak ada Kalau gerak lurus Berubah Beraturan Dia punya Percepatan Tapi Percepatannya Tetap Nah Ketika kalian Membuat sebuah Mobil itu Lebih enaknya Itu Mobil penanam bibit Khususnya Mobil penanam bibit Itu Lebih enaknya Menurut kalian Perlu Percepatan Yang berubah Perlu Percepatan Atau Enggak Atau Stabil Stabil Oke Tadi siapa Yang menjawab Stabil Audi Audi Kenapa Audi Stabil Audi Oke Kenapa Di Kalau Tidak Tidak Beraturan Kenapa Di Kalau Tidak Beraturan Nanti Bibitnya Jaraknya Tidak Beraturan Tidak Oke Berarti Kecepatannya Itu berpengaruh Tentang dengan Jarak bibitnya Menurut si Audi Ya Iya pak Bisa juga Nanti malah Tiba-tiba Laju Tiba-tiba Malah Enggak Tepat Jatuh Bergeser Gitu kan Malah Bergulingan Atau Kayak mana Gitu Bibitnya Lagi nanti Kita Pada prakteknya Menggunakan Kelereng Sebagai bibit Oke Tadi yang cowok Siapa ya Yang cowok Tadi ada yang jawab Siapa ya Gak ada Oke Oh iya Saya Nanda Nanda Kenapa Kenapa ya Tadi Nanda Jawab apa Stabil juga Stabil Biar stabil Itu ya Antinya Ya Baik Selanjutnya Teknologi Teknologi Saya juga Sudah Jelaskan Tapi Saya Disini Tekankan Lagi Hampir Semua Alat Yang Ada Di Sekitar Kita Semua Itu Adalah Teknologi Teknologi Itu Bukan Berarti Kayak Mesin Komputer Atau Robotik Aja Tapi Teknologi Seberhana Yang Terbuat Dari Benda-benda Yang Sekitar Kita Contoh Kemarin Kita Membuat 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 Warga Water Membuat Jembatan Dengan Menggunakan Sedotan Juga Itu Merupakan Teknologi Yang Sederhana Tapi Itu Juga Teknologi Jangan Terlalu Teknologi Itu Harus Menggunakan Mesin Yang Bisa Bergerak Sendiri Jangan Terlalu Berfikir Terlalu Tinggi Tapi Kita Manfaatkan Apa Yang Ada Di Sekitar Kita Baik Engineering 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 Sangat Dekat Dengan Teknologi Kalau Engineering Ini Bagaimana Kita Memanfaatkan Mengaplikasikan Bagaimana Teknologi Itu Bisa Dimanfaatkan Dan Kenapa Menggunakan Teknologi Itu Itu Merupakan Rekayasa Engineering Ya Seperti Itu Di Ini Engineering Ini Memperlukan Keterampilan Motorik Motorik Sedang Sederhana Pemahaman Tentang Beberapa Konsep Masa Bahan Yang Tidak Biasa Untuk Dibangun Misalkan Kemarin Kalian Membangun Jebatan Yang Gak Mungkin Jebatan Sebenarnya Kayak Ini Juga Membangun Mobil Penanam Bibit Gak Mungkin Kalian Membuat Mobil Benerannya Kita Buat Versi Mininya Versi Imajinasi Dari Kalian Seperti Apa Kita Salurkan Bersama Kemudian Untuk Ad Senih Merancang Mesin Tanam Menggunakan Toolkit 4D Frame Akan Meningkatkan Imajin Dan Kreativitas Kalian Semua Baik Untuk Matematiknya Adalah Konsep Bangun Ruang Dan Penyediaan Data Ataupun Statistik Itu Juga Sudah Kita Pelajari Di Kelas Sebelum Cuma Di Kelas 9 Ini Juga Masih Ada Materi Tentang Bangun Ruang Nanti Kita Coba Perdalam Lagi Selanjutnya Nah Ini Bangun Ruang Oh Ya Sebelum Disini Yuk Tanya Jawab Yuk Ada Yang Mau Bantu Saya Menjawab Bangun Ruang Itu Apa Aja Nanda Mungkin Bangun Ruang Contohnya Bangun Ruang Apa Aja Kubus Bola Apa Ya Ezi Tadi Ezi Tad Jawab Bola Nanda Jawab Balok Riri Jawab Kubus Raja Indriani Kerucut Amat Raihat Tabung Apalagi Ayo Prisma Panjang Prisma Oh Ada yang Jawab Persegi Panjang Persegi Panjang Bangun Ruang Atau Apa Balok Oke Raja Indriani Mana Balok Raja Indriani Hadir Hadir Pak Oke Kameranya Boleh dinyalain Indri Atau Belum Mandi Udah Oke Udah nyala Kameranya Oke Indri Tadi ada yang Menjawab Temannya Ini Bangun Bangun Eh bangun Datar Bangun Ruang Dikasih Contohnya Persegi Panjang Persegi Panjang Masuk Bangun Ruang Atau Enggak Indri Menurut Indri Tidak Pak Kenapa Karena Dia hanya Memiliki Panjang Dan Lebar Saja Oke Kalau Bangun Ruang Itu Seperti Apa Bangun Ruang Itu Memiliki Panjang Lebar Dan Tinggi Juga Volume Luas Oke Oke Benar ya Kalau Bangun Datar Itu Panjang Dan Lebar Saja Sementara Kalau Bangun Ruang Mempunyai Tingginya Atau Yang kita Dengan Dengan Oke Nah Ini Beberapa Contoh Bangun Ruang Kenapa Kita Belajar Bangun Ruang Nah Nanti Nanti Saya Jelaskan Nah Disini Volume Volume Kubus Mungkin Yang bagi Ingat Volume Kubus S Pangkat 3 Sisinya Dipangkatkan 3 Kubik Kemudian Volume Balok Panjang Kali Lebar Kali Tinggi Kemudian Prisma Segitiga Luas Alas Luas Alas Yang Di bawah Prisma Segitiga Luas Alas Dikali Tinggi Kalau Alas Segitiga Berarti Cari Luas Segitiga Dulu Baru Dikali Tingginya Prisma Segitiga Kemudian Tabung Tabung V Volume Sama Dengan V R Kuadrat Dikali TV Itu Berapa Ya Ada Yang Masih Ingat Nilai V Nilai V 14 2,14 Atau 2 Atau 22 3,14 Atau 22 Per 7 3,14 Atau 22 Per 7 R itu Apa R kuadrat Dikali TR nya Itu Apa Jari 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 Kalau Di tabung R nya Adalah Jari 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 Oke Kalau Jari Jari Itu Dari Kemana Kemana Ya Dari Jempol Ke Kelingking Bukan Itu Jari Kalau Jari Jari Apa Setengah Dari Diameter Setengah Dari Diameter Diameter Yang Yang Satu Garis Berarti Dalam Apa Itu Dalam Segitiga Lingkaran Iya Dalam Lingkaran Dari Garis Tengah Lingkaran Kalau Titik Tengah Lingkaran Titik Tengah Lingkaran Ke Busur Lingkaran Yang Melengkung Itu Disebut Jari Jari Kalau Full Merupakan Diameter Oke Nah Sebenarnya Kalau kita Lihat Tabung Ini Terdiri Dari Dua Buah Lingkaran Ada Tingginya Dikasih Selimut Tabung Nah Sebelahnya Ini Adalah Bola Rumus Volume Bola Adalah 4 3 VR 3 Sama Ya Dia Ada Jari 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 Juga Karena Dia Pada Dasarnya Lingkaran Kemudian Yang Disini Adalah Limas Volumenya Adalah Sepertiga Kali Luas Alas Kali Tinggi Kalau Disini Limas Limas Luas Alas Luas Apa Menggunakan Apa Mencari Luas Alas Mencari Luas Apa Yang Kalian Lihat Ada Yang Tahu Yang Ini Persegi Iya Bisa Persegi Itu Ya Bisa Persegi Bisa Persegi Panya Karena Kita Nggak Bisa Lihat Ukuran Pastinya Persegi Nah Selanjutnya Nah Kita Lihatnya Ini Ini Desain Kelompok Siapa Ini Yang Saya Pinjam Ada Yang Merasa Punya Siapa Kelompok Riri Pak Oke Desain Kelompok Riri Kelompok Tiga Sudah Mencoba Ini Bagus Kreatif Kali Ide Mengkombinasikan Ford B Frame Dengan Benda Benda Tradisional Benda Benda Sederhana Yang Dekat Dengan Lingkungan Kalian Bagaimana Ini kan Udah Dibuat Katanya Ceritanya Masin Penadam Bibitnya Ini Udah Dicoba Riri Udah Bisa Keluar Bibitnya Si Goli Si Kleren Masih Dipikirin Pak Gimana Cara Keluarnya Oke Berarti Nanti Biar Dia Keluar 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 Otomatis Ada Sebuah Lubang Di Pinggir Di Pinggir Ininya Di Pinggir Apanya Di Pinggir Bak Mobilnya Itu Di Pinggir Kotanya Ini Dikasih Lubang Supaya Dia Keluar Kita Kita Lihat Beberapa Videonya Sebagai Referensinya Nah Dari Misalkan Udah Jadi nih Mobilnya Seperti ini Bagaimana Eh Sorry Udah Jadi nih Bagaimana Cara Kalian Menentukan Diameter Rodanya Kira-kira Dari Dari Mobil yang Dibuat Sama Riri Kira-kira Ada yang Bisa Bantu Bagaimana Cara Menentukan Diameternya Ada yang Bisa Bantu Diameter Tadi Yang Mana Audi Diameter Tadi Yang Mana Audi Itu Pak Yang Satu Link Satu Link Oke Kalau Pak Audi Rencana Mau buat Rodanya Pak Apa Belum Tahu Bahannya Apa Yang Udah Ada Yang Bapak Kasih Tadi Ada Kardus Kardus Goli Enggak Buat Rodanya Pakai Apa Rodanya Pakai Kardus Rencana Kompok Pakai Batu Pak 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 Gabus Pak 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 Berarti Dibuat Lingkaran Berarti Bisa Menentukan Diameter Bisa Pak Mengukur Menggunakan Penggaris Tapi titiknya Harus di tengah-tengah Iya Pak Kalau Enggak di tengah Bisa Menggunakan Jangka Juga Jangkar Biar Dia Lingkaran Kemudian Keliling Menentukan Keliling Lingkaran Gimana Ada Yang Bisa Bagaimana Cara Mencari Keliling Lingkaran Ada Ada Masih Ingat Di SB Nya Mungkin Eh Enggak Lihat Cara Mencari Keliling Lingkaran Pak 2 Kali P Kali R Oke Cara Mencari Keliling Lingkaran Adalah 2 Kali V Kali R Sementara 2 R Sama Dengan 2 Jari Jarinya Sama Dengan Diameter Boleh Langsung Dikalikan Diameter Dikali V Jadi 2 Per 7 Atau 3,14 Dikalikan Berapa Diameter Oke Sudah Dapat Keliling Rodanya Kemudian Cara Menentukan Volume 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 Satu Bibit Satu Buah Bibit Berarti Satu Klereng Itu Gimana Klereng Bentuknya Apa Lengkaran Klereng Bentuk Kalau volume Tadi Lingkaran Masuk Banda Oke Yang jawab Bola Siapa Tadi Saya Pak Siapa Saya Saya Pak Nanda Iya Pak Oke Nanda Mana Saya Coba Pin Dulu Nanda Bisa Bantu Kameranya Coba Dinyalai Nanda Pak Belum Siap Siap Oke Belum Mandi Baik Nanda Karena Nandanya Belum Mandi Dia Malu Menghidupkan Kameranya Nanda Coba Gimana Tadi Cara Menentukan Volume Klereng Satu Buah Klereng Tunggu Pak Lupa Tadi Tidak Apa Yang Anda Jawab Klereng Bentuknya Apa Bangun Apa Klereng Bentuknya Bola Berarti Menggunakan Rumus Menggunakan Rumus Lingkaran Oke Menggunakan Rumus Adila Kenapa Adila Menggunakan Rumus Lingkaran Pak Menentukannya Lingkaran Lingkaran Apa Nurbaiti Kenapa Nurbaiti Atau Audi Ini Audi Menggunakan Rumus Volume Bola Menggunakan Rumus Volume Bola Apa Rumus Volume Bola Tadi 4 3 P P R Kubik Oke 4 3 P P P P R Pangkat 3 Atau R Kubik Nah Udah Dapat Misalkan Volume Klereng Kemudian Yang Pertanyaan Terakhir Volume Maksimal Bibit B Truk Volume Maksimal Kalian Dapatkan Dari Mana Kira Kira Dari Jumlah Klereng Sabri Jumlah Klereng Yang Ada Di Yang Ada Di Bak Mobil Oke Misal Di Bak Mobil Punya Riri Itu Memuat 50 Klereng Berarti Volumenya 50 Gitu Iya Atau Perlu Di Apain Dulu Misal Dalam Di Bak Mobil Cuma Cuma Memuat 50 Klereng Jadi 50 Itu Terlu 50 Volumenya Cukup Seperti Itu Atau Gimana Sabri 50 Klereng Dikalikan Dengan Satu Volume Klereng Itu Pak Betul Sekali Berarti 50 Jumlah Klereng Yang Mua Tiba Itu 50 Misalkannya Dikalikan Dengan Satu Volume Klereng Yang Lain Paham Ya Ada Pertanyaan Kalau Ada Nanti Silahkan Bertanya Disini Ataupun Di Group Chat Juga Boleh Selanjutnya Kita Langsung Kediskusi Selanjutnya Kita Langsung Diskusi Kelompok Silahkan Masuk Kelompoknya Masing-masing Saya Kasih Waktu 15 Menit Cukup Oke Silahkan 15 Menit Masuk Kelompoknya Masing-masing Boleh Di Ininya Masuk Ke Room Masing-masing Nanti Saya Kunjungi Satu Per Satu Baik Mulai Dari Sekarang Sampai Jam 11 45 11 45 Ya Selanjutnya kalau jasa ngomongnya dia baik tadi udah diskusi masing-masing kelompok sesi selanjutnya adalah kita langsung menyampaikan hasil diskusi yang udah diskusikan dari kelompok kalian masing-masing kita mulai dari steam 1 ada yang ngelakuin steam 1 tapi selain ketua ya kan tiap hari udah ketua ya bu selain ketua ada ada pak Dira kita pin dulu kita cari Dira Dira dengan kameranya siapa Dira kamera selain pak selain kami bertiga aja pak oke gak apa-apa sebentar saya cari dulu biar gampang selain ya oke silahkan selain iya pak apa hasil diskusinya hasil diskusi kami masih di masih di masih di ini pak masih masih dibicarakan juga ininya bacara bandnya ini pak kami masih bingung oke yang udah dapat aja apa yang udah dapat tempat penampungan apa apa namanya nih klerengnya pak boleh ditunjukin boleh boleh ditunjukin itu seperti apa kameranya aduh backlight coba gelap gelap bentar 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 biar biar kelompok lain bisa melihat juga kan nanti sebagai referensi kalau tutup gitu makin gelap bukan maksudnya ini jangan jangan berlawanan dengan cahaya gitu searah dengan cahaya kameranya oke mantap oh ini ya oke rodanya itu pakai apa Dira kardus juga bisa berjalan itu Dira bisa berjalan bisa berjalan bisa tapi bannya ini pak kurang kuat kurang kuat oke kurang kuat karena bahannya pakai garis nanti coba pakai gabus ya gabus yang kayak sendal gitu sendal gabus gitu ya oke baik terima kasih kasih kelompok satu yang lain kau coba kasih di chatnya kasih tepuk tangan untuk kelompok satu oke oke gak apa-apa oke lanjut tim 2 tim 2 dengan siapa oke Zalva mohon gue Zalva silahkan waktu dan tempat dipersilakan kameranya mungkin diarahkan ke Zalva dulu boleh oke mantap pas oke lanjut Zalva masih itu masih ada yang kurang satu apa yang kurang Zalva enggak hasil hasil diskusinya tanya aja dulu Zalva tadi mendiskusikan apa jadi hasil diskusinya apa gitu kan tadi disennya gitu pak apa enggak enggak tadi tadi diskusinya apa mungkin ada temannya yang lain bisa bantu Zalva menjelaskan dap dapetnya apa cari apa rodanya itu pak oh rodanya pakai apa jadi ini udah dibuat gabus belum pak oke 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 baik untuk litunya baknya pakai apa bakterknya oke itu mana tadi ini kardus kardus nanti berarti berarti yang satu baknya bentuknya nanti pakai kardus balok atau kubus bangun ruang kan balok balok desain satu desain dua desain duanya kubus kayaknya biar agak beda oke oke yang penting itu ya yang penting adalah beda gitu ya tapi tetap kombinasikan dengan 4D frame-nya kayak contoh punya kelompok Steam 3 tadi ya oke baik terima kasih Zalva kasih tepuk tangan yang gemuruh untuk Zalva dan kawan-kawan kita lanjut ke Steam Steam berapa ya Steam tadi Steam 2 ya Steam 3 kita lanjut ke Steam 3 Steam 3 udah ada udah pak oke Riri yang mau jelasin iya pak ya Riri silahkan dari hasil diskusi Steam 3 kami telah mendapatkan cara mengeluarkan kelereng pak dia dari belakang udah jadi oke kayak gitu ya terus dari belakang coba keluar gak dia keluar pak harus didorong tapi ya oke oke jadi jadi coba desain kalau bisa dia gak perlu didorong tapi bisa ini bisa keluar dia Ria iya pak nanti kita lihat tonton videonya deh kayak mana oke selanjutnya terima kasih Riri kasih tepuk tangan dulu untuk kompor Riri oh iya satu lagi kompor Riri desain yang keduanya rencananya bentuknya seperti apa baknya masih didiskusikan pak oke kalau yang tadi hasilnya apa diskusikannya belum ada belum pak belum ada kenapa nanti kayak gini juga pak tapi gak dikasih body frame terus nanti disini pak ada dua jalan gitu pak untuk kelerengnya oh gitu oke oke boleh boleh kreatif idea tapi tetap mengkombinasikan dengan 40 frame ya walaupun sedikit gitu iya pak oke baik terima kasih lanjut ke steam 4 siapa steam 4 steam 4 saya pak oke Isan Maulana mewasili steam 4 silahkan Isan kameranya mungkin bisa dinyalain oke gimana hasil diskusinya Isan hasil diskusinya di di sekitar rodanya itu ditambahin kincir gitu pak di sekitar roda ditambahin kincir wah menarik nih maksudnya kincirnya gimana tuh Isan belum pan juga sih pak maksud rangganya cuman ada ide juga oh gitu supaya apa dikasih kincir tuh agar apa gitu tujuannya apa gitu mungkin ada tujuan kan kalau dikasih sesuatu itu biar gerakannya lebih lebih stabil stabil oke good idea oke nanti kita tunggu ya hasilnya nanti kalau udah silahkan videonya dikirim ke classroom ataupun ke grup steam club yang di whatsapp ya ya pak oke baik terima kasih kita lanjutkan oh ya tepuk tangan dulu untuk steam 4 kita lanjut ke steam 5 saya pak steam 5 sabri ketua kelompok iya pak oke saya maunya yang gak ketua kelompok nih gak ada yang mau harus mau ganti-gantian ya ayo sabri tunjuk sabri nanda pak oke nanda mana nanda saya pak oke nanda ya sabri kan udah sering kan coba nanda silahkan nanda cuman apa pak hasil diskusi itu cuman mau buat 22 apa desain itu pak terus itu aja kaya pak udah buat desain desainnya apa semuanya juga kayak gitu cuman bentuknya seperti apa yang buat beda dengan kota lainnya bentuknya balok dan tabung pak setengah tabung oh membuntuk balok dan setengah tabung oke baik untuk LKS nya ada masalah untuk pengisiannya gak ada ya gak ada pak oke baik selanjutnya steam terima kasih kasih tepuk tangan untuk steam 5 kita lanjut ke steam 6 steam 6 ayurin ya tadi ya pak ayurin boleh kameranya dinyalain oke baik ditengahkan aja kameranya kenapa cuman separuh gitu oke ayurin gimana tadi penjelasan apa hasil diskusi dari kompok ayurin jadi hasil diskusinya tempatnya itu pake tempat sepatu oh pake tempat kotak sepatu oke 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 bagus berarti bentuknya nanti dia per persegi apa kubut eh balok ya bentuk bangun ruangnya apa jadinya kubus kubus atau balok ayo kubus atau balok bisa balok bisa kubus pak iya bisa balok bisa kubus tergantung ukuran sisinya ya kalau semua sama semua berarti dia kubus ya oke baik terima kasih oh untuk LKS nya ayurin ada masalah tidak pak oke baik terima kasih untuk tim 6 kasih tepuk tangan untuk semua dari kalian bagus-bagus ide-idenya nanti akan coba kita apa sharing nah sebelum kita tutup tutup untuk sesi diskusi ini kita pak coba mau kasih contoh dulu beberapa video mungkin kalian udah pernah lihat ya udah pernah pak sharekan nanti biarin nih biar kalian tahu gitu biar tahu biar tahu lagi bagi yang belum tahu nih eh bagi yang belum lihat nih sebentar oh ya masih ada dalam ya sini sini iya pak anak boleh bapak oh iya sebentar pak ya pak izin sholat pak kenapa itu bu ini bu iya lah oke oke silahkan lihat ini ya video yang ini bukan urusan bapak suaranya terdengar denger pak oke mau sulit pak iya kenapa kelereknya itu bisa jatuh link oke oke Wire oke oke thank you so much ke oke 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati